Halo siswa-siswi Spentu Juara Apa kabar hari ini? Ketemu lagi dengan Bapak ya hari ini Semoga hari ini selalu dalam keadaan yang sehat Ya dalam keadaan yang prima Bagaimana nih kegiatan kemarin? Menyenangkan bukan? Nah kalian tau gak? Kalian adalah siswa-siswi terpilih nih Dari ratusan anak-anak yang mendaftar di SMP 7 Dan pilihan kalian sangatlah tepat Karena sekarang SMP Negeri 7 adalah sekolah yang sangat luar biasa Karena sekolah SMP Negeri 7 sekarang sudah menjadi sekolah ramah anak Sekolah adi biata Sekolah sehat Sekolah model Bahkan sekolah rujukan Di sini Bapak akan mengajak kalian Untuk mengenal apa itu sekolah ramah anak Nanti di SMP Negeri 7 Kalian dapat belajar dengan nyaman Dapat belajar dengan gembira Dengan rasa aman Ya sehingga berdampak pada kemajuan belajar kalian Karena sekolah SMP Negeri 7 adalah sekolah ramah anak Nah yuk kita ikuti ulasannya Biar kalian lebih jelas Oke simak videonya Sampai selesai Nah teman-teman sekarang kita lagi ada di Taman Edukasi SMP Negeri 7 Kota Cerbon Kita mau ngomong-ngomong sama pembina nya Taman Edukasi Cuman gak tau nih dimana Tapi disitu udah rame-rame Jangan aja disitu Yuk kita kesitu yuk Assalamualaikum Muntun Bapak Oh iya nih teman-teman Kita lagi bersama pembina program ramah anak Yang ada di SMP Negeri 7 Kota Cerbon bersama Bapak Resri Triano SMPD dan juga Bapak Yohanes SMPD Pak SMP 7 kan punya program ramah anak nih Kira-kira apa aja sih pak kegiatan sama programnya Kalau program ramah anak Ini semua sekolah diwajibkan untuk mengikuti Atau harus program sekolah ramah anak Yang ada di setiap sekolah Karena Maksudnya Indonesia harus memperlakukan anak Hak-hak anak harus dikasihkan di sekolah Untuk menunjang perkembangan Perkembangan selama di sekolah Jadi kita Kita udah lama Yang menerapkan program sekolah ramah anak Ini tadi juga kita baru ngobrol Dengan kader-kader ramah anak Itu nanti dalam arti Mereka bisa memberikan Contoh memberikan edukasi Kepada teman-temannya nanti Kalau hak anak itu seperti apa sih pak? Hak anak kalau kita mengacu kepada undang-undang pelindungan anak Banyak Salah satunya adalah Hak kalian mendapatkan pendidikan Hak kalian mendapatkan perhatian hutunya Nah kalau kita mengacu kepada undang-undang itu Kalian selama sekolah itu Dilindungi oleh undang-undang Gitu kan Terkait dengan segala macam Tindak kekerasan yang dilakukan oleh teman-teman kalian Atau salah satu guru mungkin Atau semua warga yang ada di SMP Jadi program ini lebih kepada Melindungi hak-hak kalian sebagai siswa Jadi gitu teman-teman Program ramah anak yang ada di SMP Negeri 7 Kota Cerbual Terima kasih apa harus informasinya Ayo kita lanjut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton